Merenungkan kehidupan dari Daud Masih ingat siapa Daud? Siapa Daud? Kalau gak ingat, nanti diterjemahkan Daud itu adalah seorang raja Pakai mahkota yang indah Waktu itu, Daud sebelum menjadi raja, dia seorang gembala Jadi Daud sementara berjalan-jalan, aduh panas seperti itu Kemudian Daud biarkan domba-dombanya pergi minum, makan rumput Tetapi Daud pergi di bawah pohon dan beristirahat Sejuknya, kemudian angin menggoyangkan daun-daun Lalu Daud merasakan, wah indah sekali alam ini ya Seperti yang kita rasakan pagi ini Ada pohon petir, ada pohon durian Ada gerakannya petik-petik seperti ini Ada pohon jambu dan seterusnya Waktu itu Daud sementara menikmati alam Kemudian Daud ingat, oh ternyata tumbuh-tumbuhan ini diciptakan oleh seseorang Siapa itu? Tuhan Iya Tuhan yang menciptakan pepohonan ini Kemudian aduh panas-panas Tapi juga Tuhan yang menciptakan matahari yang buat panas Tapi oh sejuk Ada angin-angin yang indah Ada awan yang biru, masih bisa lihat di atas? Ada langit yang biru, ada awan yang putih, wah indahnya Kemudian di bawah berwarna hijau, di atas berwarna biru Indah sekat Kemudian Daud bersyukur Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan tidak hanya menciptakan panas matahari Yang bikin saya kepanasan dan keringatan Tetapi Tuhan juga menciptakan angin Menciptakan dedaunan yang hijau dan cantik Menciptakan langit dan biru Walaupun saya sudah langit putih ya Saya tidak bisa lagi langit kemana-mana Tetapi Tuhan yang sama tetap ada bersama dengan saya Langit itu ikut saya kemana-mana Awan itu ikut saya kemana-mana Semua yang hijau-hijau ini ikut saya kemana-mana Betul matahari membuat panas Tetapi ada angin yang menyejukkan Tuhan menciptakan sempurna Jadi tidak hanya kasih hari muda Tetapi kasih hari tua Tidak hanya kasih sehat-sehat Tetapi juga mengizinkan sakit Jadi Tuhan itu baik, Tuhan itu sempurna Tuhan itu kasih semua Termasuk kasih kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita Karena itu senam kita pada pagi hari ini Juga bersyukur kepada Tuhan Karena masih bisa bergerak Masih bisa bergoyang Masih bisa menikmati musik yang indah Yang diputarkan oleh para suster tadi Nah ini yang menjadi dasar untuk kita berdoa Bersyukur pada pagi ini Ya Baik Bersama seperti Daud Mari kita bersyukur Sambil berdoa sebentar Kita Sambil merasakan Nafas kita Mari kita lipat tangan Kita tutup mata Kita sadari Nafas yang sejuk Yang masuk dari hidung kita Masing-masing Kita sadari Nafas hangat yang keluar Dari dalam hidung kita Masing-masing Kita sadari Hangat mentari Yang menyentuh kulit kita Masing-masing Kita sadari Setiap bunyi-bunyian Dari alam Yang saat ini Sedang kita dengarkan Masing-masing Terima kasih Tuhan Terima kasih Karena seperti nafas kehidupan Yang melekat pada kami Seperti itu juga Tuhan Tidak pernah meninggalkan kami Nafas kehidupan ini Adalah bukti Adalah tanda Bahwa Tuhan masih ada Di dalam diri kami Masing-masing Sampai lanjut Usia kami Tuhan yang ada Ketika kami masak Tanah-tanah Tuhan yang ada Dan menyertai kami Sampai hari Kami berubah Umur kami bertambah Tetapi Tuhan Tidak pernah bermudu Tuhan yang sama Tetap mengasihi kami Tuhan yang sama Tidak pernah meninggalkan kami Tuhan yang sama Yang menghibur kami Tuhan yang sama Yang turut merasakan Apa yang kami rasakan Di usia kami Yang sekarang ini Terima kasih untuk Umur panjang Terima kasih untuk Perawatan yang kami terima Terima kasih untuk Cinta kasih Dari setiap Kami bersyukur untuk Pemeleraan Tuhan Sipa Kegelang Sipa Kegelang Apa nyanyi yang lain Sipa Kegelang Bersama Sipa Kegelang Bersama Sipa Kegelang Terima kasih Terima kasih berkatnya Sipa Kegelang